Kitab Mujijab Jilid 19. Bab 55. Oleh karenanya, pemeriksaan hanya dilakukan kepada Li Utiam Hang dan Leng Koan saja. Dengan bercucuran air mata, Leng Koan telah menuturkan terus terang perbuatan Sang Toa Ko yang jahat. Li In Chong mendengarkan penuturan gadisnya dengan wajah merah padam saking gusarnya. Ia lalu mencari anaknya untuk dipalu, namun Kim Chi yang tidak ada di kamarnya. Ia kembali ke kamarnya Leng Koan, hanya dapatkan Sang Gadis sedang menangis sesenggukan. Leng Koan sudah mengenakan lagi pakaiannya yang barusan telah dilucuti oleh kakak kandungnya. Li Utiam Hang tidak kelihatan meskipun bayangannya saja. Apakah Tiam Hang sudah pergi tanya Li In Chong kepada Leng Koan? Sang Gadis anggukan kepala. Sebelum pergi ia berkata, urusan ini baik ditutup saja jangan sampai mencemarkan nama keluarga Li dan ia berjanji, ia sendiri akan menutup rapat rahasia. Hanya ia berkata, mulai malam ini, ia tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan keluarga Li. Leng Koan menutur diseling dengan tangisnya yang sesenggukan, hingga Seng Ayah sangat kasihan mengingat nasib gadisnya yang malang. Li Win Chong sesalkan perbuatan putranya yang telah menerkam adik kandungnya sendiri, tapi beras sudah menjadi bubur, apa mau dikata? Ia hanya kehilangan Li Utiam Hang, baba mantu yang sangat ia harapkan tenaganya. Mulai malam itu, putuslah perhubungan antara Leng Koan dan Tiam Hang. Li In Chong sangat menyayangi putranya, maka perbuatannya tidak ditarik panjang hingga Kim Chiang menjadi kepala besar. Sebaliknya, dengan Leng Koan, sejak perbuatan menyelewengnya dipergoki oleh Li Utiam Hang, selalu ia murung dan banyak menumpahkan air mata. Lama-lama, ia sakit dan akhirnya telah meninggal dunia. Li In Chong marah, ia anggap kematian anaknya itu gara-gara Li Utiam Hang. Sebaliknya Li Utiam Hang, sejak ia tahu bahwa Leng Koan bukan gadis baik-baik, patahlah hatinya. Ia anggap mungkin semua gadis kelakuannya seperti Leng Koan, maka ia segan berkenalan dengan gadis lainnya pula. Sampai pada suatu hari, ketika ia mengawal sendiri antaran barang yang berharga ia telah dihadang oleh kawanan rampok. Dalam pertempuran, ia mendapat luka-luka berat dan mungkin ia mati di cincang golok kawanan berandal itu, manakala tidak muncul satu bintang penolong yang berupa seorang gadis jelita. Dengan tangkas dan hebat sekali kepandainya, gadis itu telah melabrak kawanan berandal, hingga lari simpang siur dan menolongi Li Utiam Hang yang luka berat. Ini, kau makan obatku kata si gadis raya mengangsurkan tiga butir pil kepada Li Utiam Hang yang sedang rebah dengan luka-luka. Obatku ini akan dapat menyetop keluarnya darah dan mengurangi rasa sakit dari luka-luka di badanmu. Li Utiam Hang menyambuti obat itu dari tangan si Nona dan ditelannya. Betul saja ia rasakan kefaedahannya obat dari si Nona. Setelah ia menelan belum lama, ia rasakan badannya tidak begitu sakit pula, sedang darah yang tadi banyak keluar dari luka-lukanya, telah berhenti dengan sendirinya. Barulah Tiam Hang dapat menggerakkan tubuhnya yang tadi tak dapat ia gerakan karena sakit dan ngilu. Ia ingin bangkit dari rebahnya, namun si Nona mencegah, katanya, obatku masih belum berjalan lancar, maka diamlah sebentaran, tunggu sampai aku rasa kau boleh bangkit, kau boleh duduk bersemedi. Li Utiam Hang menurut. Ia menatap wajah si Nona yang cantik dan welas asih, tengah mengawasinya yang terluka parah. Hatinya yang dingin terhadap wanita, kini dengan mendadak telah menjadi hangat. Di wajahnya si Nona ia seperti mendapatkan apa-apa yang membuat hatinya yang dingin menjadi panas. Ia bertanya, Nona, kau siapa? Aku sangat berterima kasih atas pertolonganmu. Tanpa kau menolong, pasti sekarang aku sudah tidak bernapas lagi. Si gadis bersenyum. Aku Kang Sian Hoa, jawab si gadis. Apa yang aku lakukan tadi, hanya secara kebetulan saja. Aku melihat kau dikeroyok banyak orang, pikirku, tidak adil perbuatan itu, maka aku telah turun tangan membantu kau. Kau sendiri siapa dan ada hubungan apa dengan barang-barang antaran ini? Aku Li Utiam Hang, Cong Piao Tau dari cabang Sam Seng Piao Kiok di Siawakuan. Oh, kau ada Cong Piao Tau kata si Nona agak kaget juga. Namanya saja pemimpin, tapi aku tidak berguna, Nona, sahut Tiam Hang Lesu. Sekarang kau boleh bangkit dan duduk bersemedi, kata si Nona. Li Utiam Hang menurut, benar saja rasa sakit dan ngilu tadi banyak lenyap. Ia duduk bersemedi memulihkan tenaganya yang barusan diobral habis-habisan melawan kawanan perampok. Lama juga ia bersemedi dengan memejamkan matanya, ketika ia buka matanya, ia lihat Cang Sian Hoa sedang duduk di depannya dengan wajah bersenyum-senyum. Tiba-tiba saja hatinya Li Utiam Hang berdebaran, ia heran, kenapa Nona yang duduk di depannya ini begitu menawan hati senyumannya? Nona Kang, di mana rumahmu? Ia menanya, sekenanya saja. Aku tinggal tidak jauh dari sini, aku tinggal di rumah pamanku. Siapa nama pamanmu? Ia bernama Kang Kiam Hoa. Aha, Kang Kiam Hoa, menggumam Li Utiam Hang. Meskipun aku belum bertemu muka dengan Kang Eng Hiong, namun, aku sering mendengar ia adalah seorang gagah yang jujur. Kang Sian Hoa merendahkan diri. Saudara Liu, kau terlalu memuji, kata si gadis. Pamanku hanya pandai silat pasaran saja, bagaimana dapat dikatakan Eng Hiong? Eng Hiong berarti orang gagah. Li Utiam Kong tertawa. Nona Kang, kenapa kau tinggal di rumah pamanmu, bukan tinggal di rumah orang tua sendiri, apakah kau sedang jalan-jalan saja? Kang Sian Hoa ketawa manis. Aku sudah yatim piatu, maka aku tinggal sama pamanku, jawab si gadis dengan wajah agak sedih. Kiranya Kang Sian Hoa sudah tidak punya ayah ibu pula, semuanya telah meninggal dunia karena sakit dan si gadis sejak berusia 9 tahun, dirawat oleh Kang Kiam Hoa dan istrinya sebagai anak sendiri. Ketika Kang Sian Hoa berumur 10 tahun, ia telah mendapat guru yang pandai dari Hong Tong Pei. Ketika ia keluar dari perguruan, ia telah berubah menjadi satu gadis Kang O yang sukar mendapat tandingan dan orang menjulukinya Hong Tong Li Hiap atau pendekar wanita dari Hong Tong Pei. Kang Sian Hoa sangat lihai, hingga kawanan jahat segan berurusan dengannya. Luka-lukamu masih sangat parah, saudara Liu, kata Kang Sian Hoa. Kau perlu mengasuh barang 2-3 hari lagi, baru melanjutkan perjalanan. Bagaimana kalau datang ke rumahku dulu berobat? Liu Tiam Hang memang tidak ingin cepat-cepat berpisahan dengan si Nona, terus saja ia terima. Katanya, kau baik sekali Nona Kang, sungguh aku sangat berterima kasih sekali dan membuat kau berabe. Tidak apa. Itu adalah kewajiban kita orang-orang Kang O harus tolong-monolong. Liu Tiam Hang tersenyum. Ia lalu perintahkan orang-orangnya dengan kereta piaunya mengikuti Kang Sian Hoa. Letak rumah Kang Tiam Hoa agak jauh juga dari tempat perampokan. Dalam perjalanan itu, terpaksa Tiam Hang duduk di atas kereta piau, karena ia tidak dapat berjalan kaki. Ia kelihatan cemas tidak dapat berjalan kaki bersama-sama dengan si Nona jagoan. Tapi, ia tidak kurang akal untuk dapat berdekatan dengan si Nona. Ia mengundang dengan hormat supaya si Nona juga suka sama-sama naik kereta untuk menemani dia ngobrol. Kang Sian Hoa tidak keberatan. Sambil kasih lirikan memikat, ia lompat ke atas kereta dan duduk berdekatan dengan si anak muda yang merasa kesepian duduk sendirian. Muda-mudi itu dalam tempo pendek saja, pergaulannya seperti sudah kenal lama, mereka dapat mengobrol dengan tertawa gembira. Tidak lama, mereka sampai di rumah Kang Tiam Hoa. Mereka disambut oleh anak Kang Tiam Hoa bernama Kang. Lian Seng dan anaknya bernama Kim Kim. Kapan mereka sudah berada di rumah, Sian Hoa menceritakan duduknya urusan, hingga Tiam Hang mendapat luka-luka. Kang Lian Seng sangat menghargai persahabatan, maka kedatangan Liu Tiam Hang membuat ia girang menghormati tamunya hingga Liu Tiam Hang sangat girang. Kang Tiam Hoa juga senang mendapat tamu Liu Tiam Hang. Mendapat perlakuan yang demikian ramah tamah dari keluarga Kang membuat Liu Tiam Hang sangat berterima kasih, terutama kepada Kang Sian Hoa yang saban saat mendampingnya dan memberikan pengobatan sehingga ia sembuh dari lukanya. Liu Tiam Hang sangat tertarik oleh Kang Sian Hoa, maka ia lantas majukan lamaran sendiri kepada Kang Sian Hoa, hal mana membuat Kang Sian Hoa terkejut, sebab ia tidak menduga sama sekali, kalau Liu Tiam Hang begitu mendadak memajukan lamarannya, meskipun ia tahu bahwa pemuda itu menaruh hati kepadanya. Kang Sian Hoa memang setuju kepada Liu Tiam Hang, maka lamarannya setelah didamaikan oleh Kang Tiam Hoa dengannya, telah diterima dengan baik. Liu Tiam Hang kegerangan dan menetapkan pernikahannya setelah ia selesai menjalankan tugasnya mengantar barang dan sudah pulang ke rumah dengan selamat. Mengingat perjalanan yang ditempuh oleh bakal suaminya ada sangat berbahaya, maka Kang Sian Hoa tawarkan diri untuk ikut sama-sama mengawal barang antaran. Hal mana sudah tentu menggairahkan hatinya Liu Tiam Hang, sebab dalam perjalanannya, selain ia tidak kesepian dengan adanya bakal istrinya di sampingnya, juga ia tidak takuti orang jahat. Bakal istrinya yang sangat gagah perkasa itu dapat mengusirnya dengan baik. Demikian, dengan persetujuan dari Kang Tiam Hoa, Sin Ona telah ikut bakal suaminya melanjutkan perjalanan mengantarkan barang kiriman. Dengan adanya tali yang mengikat bahwa mereka bakal menjadi suami istri, maka pergaulan muda-mudi itu di perjalanan ada sangat akrab. Liu Tiam Hang lihat bakal istrinya bukan gadis yang gampang cemburu, maka ia telah menceritakan hal pertunangannya dengan Li Lengkoan puterinya Li In Cong. Bagaimana Li Lengkoan telah berzinah dengan Nengkonya sendiri, gara-gara dikasih makan obat perangsang oleh Seng kakak dan ia memergoki pertemuan mesum itu, sehingga Lengkoan mati penasaran karena menyesal. Kang Sian Hoa tersenyum manis setelah mendengar Seng bakal suami menutur, ia berkata, adik Lengkoan bukannya jodoh koko, maka nasibnya sangat buruk. Kalau ia berjodoh dengan koko, pasti ia tidak mempunyai kakak yang berhati binatang itu. Ia, memang demikian, adik Hoa, sahut Liu Tiam Hang menghela nafas. Jodohku telah menanti di pegunungan, ialah kau adik. Hoa. Liu Tiam Hang merangkul calon istrinya dan memberikan ciuman hangat. Kang Sian Hoa tidak meronta, malah ia balas memeluk dengan erat sebagai jawaban bahwa ia sangat bahagia atas kelakuan Seng calon suami. Pengak tenggelam dalam lautan asmara, tiba-tiba melepaskan pelukannya dan dengan sebat Kang Sian Hoa telah menyambar pedangnya. Dengan beberapa lompatan saja ia sudah sampai di tempat kereta Piao yang dihadang oleh kawanan berandal. Kang Sian Hoa dan Liu Tiam Hang waktu itu tengah berhenti melepaskan lelah. Mereka diam-diam memisahkan diri dari orang-orangnya untuk menyeling temponya bermesra-mesraan. Apa mau, selagi mereka tenggelam dalam kebahagiaan, sekonyong-konyong mendengar teriakan minta tolong dari orang-orangnya yang disatroni kawanan penjahat. Kawanan berandal buta seru Kang Sian Hoa bengis. Apakah kalian tidak tahu, Piao ada dikawal oleh Hong Tong Li Hiap? Kalian berani mengganggu, awas jangan sesalkan nonamu membuka pembunuhan besar-besaran. Kawanan berandal itu kaget mendengar disebutnya Hong Tong Li Hiap. Mereka memang sudah dengar belakangan ini ada muncul seorang gadis yang dijuluki Hong Tong Li Hiap, yang sepak terjangnya telengas memusuhi kawanan penjahat, akan tetapi sampat sebegitu jauh, mereka masih belum melihat macam apa orangnya Hong Tong Li Hiap itu. Sekarang, mereka berjumpa sendiri dengan si pendekar wanita dari Hong Tong Pei. Mereka lihat tidak ada apa-apanya yang harus dibuat takut, maka mereka jadi berani. Nona, kau jangan bawa-bawa namanya Hong Tong Li Hiap, berkata pemimpin berandal itu. Aku Chow Alin Sam Taunia, pemimpin ketiga dari Gunung Teng San, tidak dapat digertak. Maka itu, kau menyingkirlah supaya jangan ikut lekutan menjadi korban. Keng Sian Hoa ketawa. Kau melarang aku untuk campur tangan, apakah yang kau bisa bikin terhadap aku? Kalau kau tahu gelagat, lebih baik kau bawa kembali orang-orangmu, supaya nonamu jangan sampai turun tangan. He he kau jangan menyesal kalau aku tangkap kau sekali untuk aku persembahkan kepada Toa Koku, kata Chow Alin dengan ceriwi selagatnya. Keng Sian Hoa tidak senang. Begitu Chow Alin kasih tanda orang-orangnya bergerak melakukan perampasan kereta piau, segera juga pedang si Nona bekerja. Hebat sekali kesudahannya hanya dengan beberapa kali berkelebat pedangnya Keng Sian Hoa telah merobohkan banyak kawanan berandal dengan badan tidak utuh. Chow Alin marah, maka ia maju sendiri. Ia menggunakan senjata sepasang golok pendek untuk melayani si Nona yang bersenjata pedang. Tapi ia dihadang oleh Liu Tiam Hang ketika mau menyerang Keng Sian Hoa yang sedang asyik membabat kawanan berandal yang jumlahnya banyak. Terjadilah pertempuran antara Liu Tiam Hang dan Chow Alin ternyata kepandaian dua orang berimbang. Keng Sian Hoa yang mengusir kawanan berandal telah menonton pertempuran antara calon suaminya dengan kepala berandal nomor tiga dari gunung Teng San. Dilihat dari caranya mereka bersilat Keng Sian Hoa khawatirkan calon suaminya tidak bisa menang lawan Chow Alin, maka ia berkata, Koko, kau mundur, biarkan adikmu yang ganti melayani jago nomor tiga dari Teng San. Liu Tiam Hang memang sudah terdesak dan khawatir ia salah tangan membahayakan dirinya. Mendengar perkataan Seng calon istri, maka ia lalu lompat keluar dari arna pertempuran dan kasihkan Keng Sian Hoa yang maju. Hektometer mendengus Chow Alin dengan kepandaian sebegitu saja berani menjadi Cong Piao Tau dari satu Piao Kiyok. Hatinya Liu Tiam Hang mendeluh mendengar dirinya disindir. Kau jangan tembrang, layani aku dulu baru nanti Cong Piao Tau yang turun tangan berkata Keng Sian Hoa. Masih ada orangnya yang dapat melayani kau, untuk apa Cong Piao Tau sendiri yang turun tangan? Chow Alin ketawa mengejek. Perempuan tidak tahu diri bentaknya. Lihat, aku nanti tangkap kau untuk ku persembahkan kepada Tau aku. Keng Sian Hoa tidak mau kasih hati, ia tidak mau orang banyak mulut, maka ia menerjang dengan serangan yang mematikan, hingga Chow Alin menjadi kaget dibuatnya. Ia tidak mengira Keng Sian Hoa ada mempunyai kepandaian jauh di atas Liu Tiam Hang, maka ia tidak berani sembarangan melayaninya. Dengan cermat, ia menjaga dirinya, kemudian balas menyerang dengan sepasang golok pendeknya yang ampuh. Namun, bagaimana juga Chow Alin sudah berhati-hati melindungi dirinya, tidak urung ia terjungkal juga di tangan si gadis. Itulah ketika ia menggunakan jurus yang tujib Hei, dua golok masuk ke laut, dengan berbareng sepasang goloknya menghajar pinggangnya si Nona. Keng Sian Hoa lakan serangan ganas itu dengan njot tubuhnya naik ke udara. Sebelum Chow Alin perbaiki ponsinya, tiba-tiba ia rasakan kedua pundaknya nyeri, dari mana mengeluarkan darah segar. Kontan sepasang goloknya pun jatuh di tanah. Tidak sempat ia memungut goloknya lagi melihat Keng Sian Hoa merangsak lagi dengan pedangnya hendak menembusi tenggorokannya. Ia berkelit dan cepat putar tubuhnya untuk melarikan diri. Itulah kelihayan dari Kong Tong Li Hiap. Lah menusuk kedua pundaknya lawan saling susul dengan cepat sekali. Begitu ia tancap kaki dari udara, tahu-tahu Chow Alin kedua pundaknya nyeri dan mengeluarkan darah. Keng Sian Hoa menggunakan jurus Oeyeliong Pabwe atau Naga Kuning menyebutkan ekornya yang berhasil sekali, sehingga musuhnya kabur ketakutan. Setelah kawanan berandal diusir pergi. Keng Sian Hoa berkata pada Tiam Hong, Koko, mari kita teruskan perjalanan. Adik Hoa, apakah mereka nanti tidak menguber kita? Katanya Liu Tiam Hong, kau tak usah takut, biarlah aku yang nanti melayani mereka jawab gadis itu. Liu Tiam Hong tidak banyak cakap lagi. Ia lantas perintahkan orang-orang untuk berangkat. Liu Tiam Hong melakukan pengawalan sendiri, berhubung barang yang diantarnya itu sangat. Ia khawatir beberapa piausu, pengawal pengantar barang, tak dapat melindungi barang-barangnya dari gangguan penjahat. Dan benar saja dengan matuk kepala sendiri. Nah, lihat beberapa piausu pembantunya tidak bisa diharap, malah ia sendiri tidak dapat melindungi barang berharga itu. Manakala tidak ada calon istrinya yang gagah perkasa membantu. Sudah tentu ia sangat berterima kasih atas bantuannya. Kang Sian Hoa. Diam-diam ia berjanji, manakala tugasnya sudah beres dan pulang kembali ke rumahnya, ia akan lantas melangsungkan pernikahan dengan Kang Sian Hoa kemudian mengajukan permintaan berhenti dari pekerjaannya yang berbahaya itu. Ia ingin hidup tenteram dengan istrinya yang cantik dan gagah perkasa. Begitulah perjalanan telah diteruskan, namun tidak ada halangan apa-apa sampai barang yang berharga, itu dapat diterimakan kepada yang bersangkutan. Bagaimana girang hatinya Liu Tiam Hang sudah menunaikan tugasnya dengan baik, itu tak dapat dikatakan, saking girangnya, malah ia merangkul dan mencium bakal istrinya dalam kamar di hotel dan kepadanya Liu Tiam Hang mengucapkan terima kasihnya atas bantuan seng calon istri. Sebab, tanpa adanya Hong Tong Li Hiap yang bantu mengawal barang berharga itu, pasti tidak akan sampai pada alamatnya dan di tengah jalan sudah kena dirampas oleh kawanan berandal jahat. Kang Sian Hoa sangat berbahagia melihat calon suaminya demi Tian mencintai terhadap dirinya yang sudah yatim piatu. Ia bersyukur kepada Tian, Tuhan, yang telah melindunginya dan menjodohkan ia dengan seorang pria yang tampan dan luhur pribadinya. Bab 56. Dalam perjalanan pulang, mereka tidak singgah di tempat-tempat ramai yang menarik perhatiannya, mereka langsung pulang untuk bersiap-siap menghadapi hari perkawinannya. Sampai di rumahnya Kang Kiam Hoa, mereka telah menceritakan perjalanannya. Kang Kiam Hoa dan anaknya Kang Lian Seng telah mengucapkan selamat kepada Liu Tiam Hang yang telah dapat mengelakkan rintangan di perjalanan. Semua adalah berkat pertolongan adil Hoa, sahut Tiam Hang merendah. Kalau tidak ada adik Hoa, mana aku sendiri dapat melindungi barang berharga yang kukawal itu? Kang Sian Hoa hanya bersenyum ketika Liu Tiam Hang melirik kepadanya. Liu Tiam Hang berjanji selekasnya akan mengasih kabar tentang hari perkawinannya, sebab itu lekas ia membereskan urusannya. Kang Kiam Hoa memesan supaya ia menjaga diri baik-baik dan menganjurkan apabila ia sudah menikah, berhenti saja dari pekerjaan Cong Piao Tau yang banyak resikonya. Liu Tiam Hang berjanji akan menurut nasihat dari Kang Kiam Hoa. Untuk berpisahan dengan calon istrinya, kelihatannya Liu Tiam Hang sangat berat, demikian juga dengan Kang Sian Hoa. Hingga keberangkatan pulang kembali dari Liu Tiam Hang mesti ketunda beberapa hari, karena kedua muda-mudi itu tidak ingin berpisahan. Tapi akhirnya mereka berpisah juga setelah dinasehati oleh Kang Kiam Hoa, bahwa mereka toh nanti akan menjadi suami istri yang tidak akan berpisahan lagi. Liu Tiam Hang pulang bukan tidak ingin kembali lagi. Ia hanya membereskan urusannya dan kemudian mengabarkan hal hari perkawinan kepada keluarga Kang. Terpaksa Kang Sian Hoa merelakan kepergiannya Liu Tiam Hang. Kang Sian Hoa sebenarnya ingin ikut tunangannya itu, namun Kang Tiam Hoa melarang. Katanya, kurang baik kalau gadis ikut-ikut tunangannya yang hendak membereskan hari perkawinannya. Oleh karenanya, Kang Sian Hoa tidak jadi ikut calon suaminya kembali ke kota Xiaokuan. Janji yang dinantinantikan ternyata tidak kunjung tiba dari tunangannya, tidak ada kabar berita tentang Liu Tiam Hang, apalagi mengabarkan tentang hari kawinnya. Hal mana menggelisahkan hatinya si gadis. Pada suai u hari, ia permisi pada pamannya untuk melakukan penyelidikan. Tiam Hang adalah satu anak yang jujur, tidak bisa jadi kalau ia melanggar janjinya. Mesti ada halangan apa-apa yang tak dapat kita duga-duga. Kepergianmu untuk melakukan penyelidikan memang ada baik sekali, anak Hoa, kata Seng Paman. Orang lelaki sering tidak boleh dipercaya, maka bukannya mustahil juga terjadi dengan engkohong, sahut si gadis cemas. Kalau nanti ketahuan, ia main gila, aku tidak akan memberi ampun kepadanya. Anak Hoa, kau jangan sembelarangan menaruh curiga yang bukan-bukan, memotong pamannya. Tiam Hang adalah satu laki-laki tulen. Aku percaya ia tidak akan menyeleweng dari janjinya, manakala tidak ada halangan. Aku harap saja begitu, sahut si gadis. Dalam hatinya diam-diam ia masih mencurigai Tiam Hang main gila dengan gadis lain dan melupakan janjinya. Pada hari itu juga Kang Sian Hoa telah melakukan perjalanan ke Xiaowakuan. Sampai hari itu sudah sebulan lamanya sejak Liun Tiam Hang berangkat dari ramahnya Kang Kiam Hoa, berpisah dengan calon istrinya yang cantik. Kang Sian Hoa sangat meragukan kesetiaannya Liu Tiam Hang. Ia telah mengambil tentusan, manakala kedapatan Liu Tiam Hang main pacaran dengan gadis lain, ia akan membunuh Liu Tiam Hang dengan pacarnya itu. Ia sangat benci kepada orang yang tidak pegang janji. Sampai di kota Xiaowakuan, ia telah menyelidiki di mana letaknya Sam Seng Piao Kiyok, untuk itu ia tak usah susah-susah mencari, karena Piao Kiyok itu sangat terkenal dalam kota kecil itu dan ia telah mendapat petunjuk yang tepat dari orang yang ditanyai. Si Nona telah masuk ke kantor perusahaan pengawalan itu dan minta ketemu dengan Chong Piao Tau. Orang yang diajak bicara sudah lantas melaporkan pada pemimpinnya tentang kedatangannya si Nona. Tidak lama, orang itu keluar pula dan mempersilahkan si Nona masuk ke kamar dari Chong Piao Tau. Hati si Nona berdebaran ketika ia jalan memasuki kamar kerja dari si pemimpin Piao Kiyok, ia menduga Liu Tiam Hang akan kaget melihat kedatangannya yang tiba-tiba itu. Ia ingin melihat bagaimana perubahan wajah Liu Tiam Hang, manakala sudah melihat dirinya. Ia percepat jalannya, ia membuka pintu kamar, ketika orang yang mengantarnya suruh ia saja sendiri yang membuka pintu kamar itu. Kapan ia berjalan masuk, ia tidak melihat Liu Tiam Hang, sebaliknya seorang laki-laki dari usia empat puluhan, yang sedang menghadapi meja tulis. Orang itu tidak cakep, namun, romannya keren dan berwibawa kelihatannya. Silahkan duduk, Nona, orang itu menyambut Kang Sian Hoa dengan hormat. Lama lihat si Nona ada membekal pedang dan menduga akan seorang pendekar perempuan yang datang, maka ia telah menunjukkan romen yang menghormat. Aku ingin ketemu dengan Chong Piao Tau dari Sam Seng Piao Kiyok, sahut si Nona. Silahkan duduk, silahkan duduk. Orang itu menyelahkan Kang Sian Hoa mengambil tempat duduk di depan meja tulis. Kang Sian Hoa menurut dan ia duduk berhadapan dengan orang itu. Nona mencari Chong Piao Tau, ada urusan apa? Tanya orang tadi. Aku ingin ketemu untuk membicarakan sesuatu, sahut Kang Sian Hoa. Urusan apa? Nona tanya orang itu lagi. Tolong saudara panggilkan Chong Piao Tau, supaya aku bisa berbicara dengannya. Orang itu ketawa. Aku adalah Chong Piao Tau, Nona orang itu menyaut. Ah, kau bukannya Chong Piao Tau, kata Kang Sian Hoa ketawa. Si Nona mengira ia sedang dipermainkan oleh orang itu, dihadapkan kepada seseorang lain, bukannya Liu Tiam Hong, maka ia unjuk ketawa-tawar. Tolong kau panggilkan Chong Piao Tau Liu Tiam Hong, kata Kang Sian Hoa serius. Liu Tiam Hong mengulang orang itu. Ya, Liu Tiam Hong, kau sendiri bernama apa dan pekerjaanmu apa di bawah dari Liu Tiam Hong? Terbelalak heran orang itu mendengar perkataan si Nona. Aku si Liu juga, tapi bukan bersama Tiam Hong, aku bernama Seng Lin dan akulah Chong Piao Tau dari Sam Seng Piao Kiok Cabang Siaw Kuan. Kalau begitu, Liu Tiam Hong kemana ia sekarang tanya si gadis heran. Oh, ia sudah mengasoh pada sebulan yang lalu, di mana tinggalnya tanya Kang Sian Hoa tidak sabaran. Mengasoh, aku maksudkan ia mengasoh untuk selama-lamanya. Hah? Apakah kata tanya Kang Sian Hoa terkejut? Ya, ia sudah mengasoh pada sebulan yang lalu, ia kedapatan telah mati di kantor dengan tidak diketahui siapu pembunuhnya. Tanda petik. Tiam Hong mati menjerit Kang Sian Hoa, lantas saja ia jatuh pingsan. Si Nona terkulai dari duduknya dan jatuh di lantai. Repot juga Liu Seng Lin melihat si Nona jatuh pingsan. Ia teriaki orangnya untuk mengangkat si Nona, direbahkan di atas dipan, kemudian disuruh memanggil istrinya, untuk memberi pertolongan lebih jauh kepada Sian Hoa. Nyonya Liu tidak lama pula muncul dan segera memberikan pertolongan seperlunya kepada Kang Sian Hoa, setelah ia mendapat dengar dari Seng suami duduknya urusan. Lama juga Kang Sian Hoa pingsan, ketika ia siuman, ia dapatkan ada seorang wanita duduk di dekatnya. Ketika ia menanyakan siapa wanita itu, ia mendapat keterangan wanita itu adalah Nyonya Liu, istrinya Chong Piao Tao yang baru dari Seng Piao Kiyok. Ia datang ke situ dipanggil suaminya untuk memberikan pertolongan kepada si gadis. Kang Sian Hoa mengucapkan terima kasih atas perhatian Chong Piao Tao suami istri, lalu menanyakan keterangan lebih jauh tentang kematiannya Liu Tiam Hong kepada Nyonya itu. Karena ia sendiri kurang terang, maka ia suruh orang untuk memanggil suaminya. Liu Seng Lim telah menuturkan kejadian pembunuhan atas dirinya Liu Tiam Hong, ialah berselang dua hari, setelah ia kembali habis mengantarkan barang berharga. Ia kedapatan mati dengan tidak ada luka apa-apa, hanya sedikit di bawah ketiaknya yang kanan ada tanda matang biru sebesar telur ayam. Mungkin kematiannya lantaran itu. Kang Sian Hoa menangis terseduh-seduh mendengar penuturan itu. Nona, kau ada pernah apa dengan adik Tiam Hong? Tanya Nyonya Liu. Ia adalah tunanganku, sahut Kang Sian Hoa tidak malu-malu ia bicara. Kami sudah berjanji akan menikah, namun ditunggu sampai sudah sebulan, tidak ada kabar beritanya tentang Tiam Hong. Aku khawatir ia mendapat halangan, maka aku telah datang kemari dengan maksud mau membantu, tidak taunya ia telah meninggal dunia, tanpa kami dari keluarga Kang mendapat kabar apa-apa. Sehabisnya berkata, kembali Sian Hoa telah menangis. Liu Seng Lim dan istrinya terharu mendengar ceritanya Kang Sian Hoa. Sayang, aku tidak tahu Tiam Hong telah mengikat janji dengan Nona. Kalau tahu, pasti aku sudah memberi kabar kepada Nona, kata Liu Seng Lim. Aku telah datang menyusahkan, hingga Tau Ako banyak pusing kata Kang Sian Hoa kepada Liu Seng Lim. Harap Tau Ako dan Tau Aso suka memaafkan atas kelakuanku barusan. Hanya aku mohon, apakah Tau Ako punya orang untuk antar aku melihat kuburannya Engko Tiam Hong? Ada, ada. Nanti aku suruh orang mengantar kau ke sana, Nona Kang, sahut Liu Seng Lim. Kang Sian Hoa mengucapkan banyak terima kasih. Sebentar kemudian tampak Kang Sian Hoa sudah dalam perjalanan ke kuburan Tiam Hong, diantar oleh salah seorang dari Sam Seng Piao Kliok. Kang Sian Hoa berlutut di depan kuburan Tiam Hong dan menumpahkan air mata. Sangat sedih ia bila mengingat pada sebulan yang lampau mereka berduaan bermesra-mesraan, kini, Tiam Hong sudah ada dalam kuburan dengan tenang-tenang saja. Tangisnya yang sesengguhkan membuat orang yang mengantarnya ikut menangis sedih. Nona, pembunuhnya mungkin itu orang tua yang mukanya seperti monyet. Tiba-tiba Kang Sian Hoa mendengar orang berkata di belakangnya. Cepat ia menoleh, kiranya yang berkata-kata tadi adalah pengantarnya, seorang yang ketolol-tololan lagaknya. Ia lalu menanya, saudara yang barusan berkata padaku ah, tidak, tidak, aku hanya menduga-duga saja, sahutnya. Ketolol-tololan. Saudara sangat baik hati makanya suka memberi keterangan padaku tentang si orang celaka, kenapa keterangan itu mau ditarik pulang lagi? Oh, tidak, tidak aku terdorong oleh perasaan terharu melihat kau menangis, maka aku sambarangan saja berkata. Saudara namanya siapa tanya si Nona? Aku bernama Akim. Sudah lama bekerja pada Samsung Piao Kiok? Selama Samsung Piao tahu Liu Tiam Hong, aku bekerja sebagai tukang sapu. Bagaimana, Samsung Piao tahu Liu Tiam Hong, baik atau tidak terhadapmu? Oh, ia sangat baik, malah ia berkata, kalau ia sudah menikah, akan menaikan pangkatku. Bagus, kau sayang atau tidak kepada Liu Tiam Hong? Oh, aku sayang, sebab ia juga sayang padaku. Nah, kalau kau sayang padanya, kau ceriteralah padaku. Siapa yang jadi pembunuh dan Cong Piao tahu Liu Tiam Hong? Aku tidak tahu. Kau tadi bilang, mungkin orang tua yang wajahnya seperti monyet yang melakukan pembunuhan atas dirinya, bukan? Aku hanya menduga-duga saja, untuk mengatakan persis yang mana, aku tak berani. Ada alasannya kau menduga-duga demikian? Pada siangnya, orang tua yang macam monyet itu datang dan bicara lama dalam kamar kerja Cong Piao tahu, malah kedengarannya ribut mulut. Entahlah apa yang dipertengkarkan, aku hanya dengar orang tua itu menyebut-nyebut nama lengkian atau lengkan begitu aku lupa perhatikan. Tapi, setelah siangnya ribut, besoknya kedapatan Cong Piao tahu sudah tidak bernyawa tidur di atas kursinya. Keng Sian Hoa menggigit bibirnya pelan menahan rasa harunya. Menurut katanya si Hakim, orang tua itu menyebut-nyebut namanya lengkian atau lengkan, apakah tidak bisa jadi yang benar adalah lengkan, nama puterinya Li In Chong yang pernah dijodohkan dengan Tiam Hong, kemudian mati penasaran karena perbuatannya yang terkutuk berjinah dengan kakak sendiri? Rupa-rupa pertanyaan berkecamuk dalam otaknya si gadis, namun yang terang, ia sudah dapat merabah jalan kemana ia harus mengugusut atas kematiannya Li In Chong. Terima kasih atas keteranganmu, saudara Hakim, kata si Nona. Aku harap kau lekas naik pangkat dan dapat memimpin Samsung Piao Kliok. Keng Sian Hoa mengucapkan doa restunya seraya tangannya menyusupkan satu celuang perak di tangannya si Hakim, hingga orang yang ketolol-tololan itu menjadi sangat kegirangan dan hampir berjingkrakan ia kalau tidak malu ada Keng Sian Hoa. Di depan kuburan Li Utiam Hong, Keng Sian Hoa telah mengucapkan sumpahnya bahwa ia akan mencari jejak pembunuhnya Seng Calon suami yang bernasib sial itu, ia akan menuntut balas atas kematiannya. Kemudian Keng Sian Hoa bangkit dari berlutupnya dan merapikan pakaian dan rambutnya yang kusut, setelah itu, ia pamitan dari Hakim. Keng Sian Hoa meneruskan perjalanannya, sebaliknya Hakim telah kembali ke kantor Samsung Piao Kliok. Kepada kawan-kawan sekerjanya, ia tidak menceritakan bahwa ia mendapat persen uang demikian banyak dari Keng Sian Hoa. Ia hanya pesta sendiri saja membeli makanan yang enak-enak untuk mengisi perulnya. Keng Sian Hoa berangkat kira-kira lima hari. Dalam rumahnya Keng Sian Hoa telah terjadi malapetaka yang tidak diingini ialah pada suatu malam yang sunyi, beberapa orang yang menggunakan kain hitam sebagai penutup wajahnya, telah menyatroni rumahnya Keng Sian Hoa. Entah dari mana datangnya gerombolan ini, mereka sangat telengas dan jahat sekali. Keng Kiam Hoa dan anaknya Keng Lian Sian Hoa telah memberikan perlawanan keras ketika dikeroyok oleh kawanan bertopeng hitam itu. Namun kepandaian silatnya dari anak dan ayah itu tidak seberapa tinggi, maka dikeroyok oleh demikian banyak orang, tentu saja mereka menjadi kewalahan. Akhirnya mereka kena diringkus. Keng Kiam Hoa masih dapat menenangkan amarahnya, tapi Keng Lian Seng, anaknya, tak dapat mengendalikan kegusorannya. Ia mencaci, kalian bangsat, binatang dan jejadian dari mana datang mengacau dalam rumah kami? Sungguh penasaran sekali. Awas, kalau adikku datang, kalian jangan harap hidup satu juga. Plak-plak suara tamparan terdengar, ternyata tangannya salah seorang dari kawanan jahat itu telah mendarat di pipinya Keng Lian Seng yang sedang mencaci maki. Meskipun sudah ditampar keras, ternyata Keng Lian Seng tidak menjadi bungkam mulutnya, sebab ia kembali memaki yang bukan-bukan, hingga orang menjadi gemas. Ong Toh Ako, kau kerjakan ia, kata si pemimpin. Seorang yang diteriaki Ong Toh Ako telah renang hampiri Keng Lian Seng, tangannya diulur ke bawah ketiak orang, segera juga terdengar Keng Lian Seng menjerit sekali, lalu tubuhnya lantas terkulai dan nyawanya melayang. Si pemimpin ketawa gelak-gelak melihat kejadian itu. Keng Kiam Hoa kertak gigi menahan amarahnya. Ingin ia mendamprat habis-habisan kepada kawanan jahat itu, tapi ia pikir, perbuatannya itu tidak berguna, malah bisa-bisa dirinya sendiri senasib dengan anaknya. Ia mau bersabar, untuk nanti ia mau berdamai dengan keponakannya, Keng Seng Hoa, untuk menuntut balas. Si pemimpin telah menggeledah keadaan rumah. Ia melihat nyonya Keng Kiam Hoa dan cucunya Kim Kim yang masih kecil telah ditelikung dan dikumpulkan dengan suaminya. Si pemimpin masuk keluar kamar, seperti ada yang dicari. Dalam kamar Keng Lian Seng, ia jatuhkan diri di atas pembaringan. Terdengar ia menarik napas panjang seperti menyesal tidak mendapatkan barang yang dicari. Melalui lubang pada kain hitamnya, sorot matanya kelihatan buas memancar ke sana-sini dalam kamar itu. Tiba-tiba matanya melihat ada tirai yang bergoyang, ialah tirai yang menutupi lemari buku. Ia bangkit berdiri dan menghampiri pada tirai yang bergoyang tadi, yang pada sebelumnya ia telah memeriksa kekolongan rancang tidak ada apa-apa. Makin ia dekati, tirai itu bergoyang lebih keras, seperti ada orang yang bersembunyi di sana. Si pemimpin tiba-tiba saja ulurkan tangannya membuka tirai tersebut, dan, di balik tirai itu, benar saja ada orang yang bersembunyi. Ia adalah wanita yang bertubuh kecil langsing. Wajahnya yang putih cantik pucat pasti karena ketakutan. Ia adalah istrinya Keng Lian Seng dan mamanya Kim Kim. Melihat datangnya kawanan perampok yang ganas itu, Nyonya Lian Seng dengan ketakutan, telah menyembunyikan dirinya di balik tirai tersebut. Diam-diam ia memohon, supaya dirinya selamat dari gangguannya kawanan penjahat. Namun, dasar nasibnya sial, maka ia ketahuan juga oleh si pemimpin, yang telah putus asa mencari dirinya. Hihi, aku kira kau bisa menghilang, tidak taunya sembunyi di sini si kata pemimpin, seraya ulur tangannya mencengkal tangan yang kecil halus dari si Nyonya muda. Nyonya itu tidak bisa berkel, maka dengan mudah saja, ia dicekal dan ditarik dan segera juga jatuh dalam pelukannya si pemimpin yang bertubuh tinggi besar. Di ugan lahap sekali, si pemimpin telah mencium Nyonya yang kecil mungil itu, untuk itu, si pemimpin telah menyingkap topengnya sebatas hidung. Si Nyonya berontak-rontak percuma saja, malah dengan mudah pakaiannya dilolosi oleh si penjahat, hingga Nyonya itu ketakutan dan jatuh pingsan. Beberapa lama ia jatuh pingsan, ia tidak tahu, tapi kapan ia mendusin, ia rasakan seluruh badannya pada sakit, begitu pun selangkangannya. Ketika ia merabah pada selangkangannya yang sakit, ia kaget, tangannya merabah barang cair. Ia ingat pada si pemimpin yang telah melucuti pakaiannya, lantas saja ia menangis sedih sekali, karena ia mengerti, barusan ia telah diperkosa dalam keadaan pingsan oleh si penjahat. Ia jijik sekali dirinya telah dikotori oleh lelaki yang tidak dikenal, ia ingin lantas membunuh diri, namun tertahan oleh ingatannya kepingin tahu dulu tentang nasib suaminya, anaknya dan kedua mertuanya. Maka dengan badan pada ngilu dan sakit selangkangannya, ia paksakan berpakaian dan turun dari pembaringan. Ia pergi keluar dan dapatkan Kang Kiam Hoa dan istrinya di telikung, anaknya Kim Kim juga tidak bisa bergerak. Cepat ia menghampiri dan menolong membebaskan mereka. Kapan ia periksa keadaan suaminya yang menggeletak di lantai, ia menjerit, karena seng suami sudah tidak bernyawa pula. Seketika itu pikiran nekat tadi telah menguasai dirinya, maka dengan sebat sekali ia telah membenturkan kepalanya pada tiang dan pecah berantakan. Kim Kim menuruk mayat ibunya dengan menangis tak dapat dihibur oleh kakek dan neneknya. Selain anak dan mantunya telah menjadi mayat, Kang Kiam Hoa kehilangan harta bendanya diangkut pergi oleh kawanan penjahat. Ia hanya menangis dalam hati menghadapi kejadian yang tidak diduga-duga itu, tapi nyonya Kang sebaliknya menangis menggerung-gerung. Kejadian itu pada malam sunyi. Rumah Kang Kiam Hoa mencil sendirian jauh dari tetangga. Tidak heran, kalau kejadian itu tidak diketahui oleh tetangga-tetangga di sekitarnya. Kawanan penjahat seenaknya saja mengangkuti barang-barang miliknya Kang Kiam Hoa yang dengan susah payah dikumpulkan. Ketika Kang Sian Hoa pulang, si gadis menjadi kaget mendapat kabar tentang perampokan di rumahnya yang menewaskan jiwa engko cintongnya dan ensunya. Barang-barang habis diangkut oleh kawanan penjahat tidak apa, asal si Seng dan bininya tidak binasa, menutur nyonya Kang sambil menepis air mata. Bagaimana caranya kematian dari engko Seng, bibitannya Kang Sian Hoa? Ia mati setelah dipijat sedikit di bawah ketiaknya oleh si orang ong, jawab nyonya Kang Kiam Hoa. Apa bagian yang dipijat itu ada tanda matang biru sebesar telunjuk jari? Ya, ya, betul, bagaimana kau tahu? Si Nona tidak menjawab, hanya menangis sesenggukan. Kang Kiam Hoa dan istrinya menjadi heran dengan tiba-tiba saja keponakannya menangis begitu sedih. Ketika ditanyakan, mereka menjadi terkejut dan ikut sedih atas kematian dari Tiam Hong. Aku sudah duga Tiam Hong tidak akan menyeleweng, tapi ia mendapat halangan, berkata Kang Kiam Hoa. Orang yang membunuh Tiam Hong mesti satu orangnya dengan yang membunuh anak Seng. Kita harus mencarinya untuk menuntut balas, anak Hoa. Kang Sian Hoa angguk-anggukan kepalanya. Ia tidak bisa menjawab dengan perkataan, karena hatinya sangat sedih atas kematian tunangannya, engko cintongnya dan Nso-nya. Kapan kesedihannya rada merda, ia menanya, tentang kematiannya Nso bagaimana? Apakah ia mati di aniaya kawanan penjahat? Kematian Nso mu lebih mengerikan lagi, ia telah membenturkan kepalanya hingga wancur. Aku kira ia tidak senekat itu, manakala ia tidak diperkosa oleh si bangsat yang menjadi pemimpin kawanan penjahat itu. Bagaimana bibi tahu ia diperkosa? Tanya Kang Sian Hoa kepingin tahu. Ketika mayatnya dimandikan, aku lihat pada anggauta rahasianya ada luka-luka tanda perkosaan, Pantasia jalannya tidak normal ketika menghampiri kami untuk membebaskan kami dari ikatan kawanan penjahat. Kembali Kang Sian Hoa berduka hatinya mendengar ceritanya Nyonya Kang. Ia menduga yang menjadi pemimpin itu adalah Li Kim Chiang, anaknya Li Inchong. Belum tahu romanya Li Inchong itu bagaimana, apakah macam monyet? Kalau benar macam kera, tidak salah lagi semua rencana kejahatan telah dilakukan dari pihak Li Inchong dan anaknya Li Kim Chiang, dibantu oleh si orang Xiong. Entah siapa orang Xiong itu, yang mempunyai kepandayan memijat orang mati. Kang Sian Hoa berdamai dengan pamannya untuk melakukan penyelidikan. Lalu ditugaskan Kang Kiam Hoa dengan istri bersama Kim Kim, pura-pura menjadi penjual silat. Mereka berkeluyuran tidak jauh dari rumahnya Li Inchong. Kepingin tahu rumahnya Li Inchong itu benar macam kera? Kang Sian Hoa sendiri jalan terpisah melakukan penyelidikan tentang si orang Xiong. Mereka berjanji akan ketemu dan berunding di hotel di mana Kang Kiam Hoa menyewanya. Cuma sayang pada hari itu, Kang Sian Hoa kecantol di suatu tempat untuk menolong orang kesusahan dari gangguan orang jahat. Oleh karenanya, ketika ia sampai di Siaw Kuan, Paman, Bibi dan keponakannya telah ditangkap oleh Li Kim Chiang yang mencurigai mereka jadi matemuta dengan menjadi penjual silat. Kang Sian Hoa menduga Kang Kiam Hoa, istri dan keponakannya jatuh di tangan Li Kim Chiang, ketika ia menunggu pulangnya mereka tidak juga muncul sampai jauh sore. Sejak itu, Sinona pasang meta, mencari kesempatan menuntut balas. Ia tahu bahwa Li Kim Chiang telah menarik dirinya Tan Kim Leong untuk menjadi pembantunya. Ia dengar tentang kegagahan Tan Kim Leong ketika membelap pamannya selagi menjual silat. Ia ragu turun tangan membunuh Li Kim Chiang dan ayahnya, takut kalau si tangan tunggal Tan Kim Leong membelap pihak musuh. Meskipun demikian, ia tahu Kim Leong kena dikelabui oleh orang-orang jahat itu. Nanti kalau ia sudah membuka kedok mereka, Kim Leong akan insyaf atas kekeliruannya mendekati orang-orang jahat dan kejam. Kang Sian Hoa menduga si orang Xiong itu adalah Toa Tuong Tin, maka ia menyatroni rumah begundal hartawan Li itu. Dengan menggunakan kepandainya yang tinggi, Kang Sian Hoa tidak sukar memasuki rumahnya Toa Tuong Tin yang dijaga oleh banyak orang kuat dan akhirnya ia dapat berjumpa maka dengan si golok besar Ong Tin. Ong Tin, kau sudah membunuh tunanganku Liu Tiam Hang dan kakak misanku Kang Lian Seng, malam ini adalah malam kematianmu, apakah kau mau mungkir Kang Sian Hoa dengan lantas saja menuduh Toa Tuong Tin, sebenarnya ia memancing dengan tuduhannya itu. Toa Tuong Tin terbelalak heran kau tahu dari mana aku si orang Xiong yang membunuh mereka tanyanya. Waktu kau membunuh Kang Lian Seng, pemimpinmu teriakin namamu Ong Toa Ko, sudah tentu tidak bisa salah lagi, kau si orang Xiong begundalnya Li Kim Chiang dan Li In Cong, si tua bangka jahat itu yang mukanya seperti monyet. Hei, kau tahu juga Lito Aya mukanya seperti monyet tanya Ong Tin heran. Kang Sian Hoa sebenarnya berkata sekenanya saja, tidak tahunya Ong Tin telah membuka rahasia tanpa diminta. Girang hatinya si gadis, sebab sekarang ia tahu benar kalau Ong Tin adalah pembunuh tunangan dan kakak misannya, sedang Li In Cong dan Li Kim Chiang adalah perencananya. Ia masih mau memancing halnya Kang Kiam Hoa, ia berkata, Toa Tuong Tin, kau ada ya satu jagoan terkenal, aku tidak percaya kalau kau mau jadi alatnya hartawan Li yang sangat jahat. Kalau aku bisa masuk ke sini dan tidak bisa keluar lagi, aku tidak. Takut, karena ada kawan-kawanku Kang Kiam Hoa dengan istri dan keponakanku yang tahu aku masuk sini, dan mereka pasti akan memberitahukan kepada kawan-kawannya untuk membasmi kejahatan kalian. Hahaha tertawa Toa Tuong Tin. Kau mimpi bisa dapat bantuan dari Kang Kiam Hoa dan kawan-kawan, sebab mereka sudah dibinasakan oleh Li Kim Chiang pada beberapa hari yang lalu. Aku sebenarnya kasihan kepada Kang Kiam Hoa, tapi aku tidak bisa menolong dirinya yang dimusuhi oleh Li Kim Chiang. Ia kata, Kang Kiam Hoa suami istri dan cucunya ada yah bibit berbahaya, perlu dilenyapkan dari muka bumi. Kang Sian Hoa tergetar hatinya mendengar keterangan Toa Tuong Tin. Hatinya sangat berduka, hampir-hampir saja ia tak dapat mempertahankan dirinya berdiri saking merasa sangat sedih mendengar kematian Seng Paman, bibit dan keponakannya. Toa Tuong Tin bentak Kang Sian Hoa. Kau sudah membunuh Liu Tiam Hang dan Kang Lian Seng, maka malam ini kau harus mengganti jiwa mereka. Aku hanya orang bawahan saja yang menurut perintah, maka atas kejahatan yang aku lakukan, kau tidak boleh menyalahkanku bentak Toa Tuong Tin. Enak saja kau bicara, apakah dua jiwa itu tidak mau kau pertanggung jawabkan? Hehehe, kau datang kau bisa datang, kau pergi sama susahnya seperti orang naik ke langit, Nona. Ini aku harus mengatakan terus terang kepadamu, sebab Toa Tuong Tin belum pernah mengampuni orang yang datang menyelundup seperti sekarang ini. Bagus, keluarkan kau punya golok besar tantang Kang Sian Hoa. Melihat si Nona ada sangat gesit dan bukan sembelarang orang dapat masuk ke daiam rumahnya yang dijaga kuat, maka Toa Tuong Tin telah mengambil golok besarnya. Mari kita bertempur, untuk menetapkan siapa unggul tantang si Nona. Hehehe, Nona, aku menyayangkan kecantikanmu kalau mesti mati di bawah golok besarku, maka sebaiknya kau menyerah saja akan kuantar kau melayang-layang di sorga dengan puas. Bagaimana kau pikir, apakah itu tidak baik? Tutup mulut kotormu, binatang bentak si Nona. Kematianmu sudah diambang pintu, masih banyak buka suara besar dan kotor? Hektometer. Lihat nonamu akan kirim kau menemui Giam Loong untuk berurusan dengan roh dari Tiam Hang dan Lian Seng. Si Nona tidak keburu melampiaskan perkataannya, karena golok besarnya Toa Tuong Tin sudah menyambar seperti kilat cepatnya. Melihat golok lawan demikian besar, Kang Sian Hoa jerih untuk mementurkan pedangnya yang kecil dan bobotnya enteng, maka serangan Toa Tuong Tin tadi ialahkan dengan kelitan bagus. Melihat serangannya gagal, Toa Tuong Tin mengguntur suaranya, perempuan liar, lihat golok Ong Toa Aya akan mengambil kepalamu. Kau boleh omong besar, tapi siapa yang kepalanya nanti bakal terpental dari lehernya sahut si Nona dengan suara mengejek. Toa Tuong Tin gemas betul pada si Nona yang gesit luar biasa. Ejekannya si Nona telah menambah kegusorannya. Dengan baik Ong Toa Aya ajak kau naik ke sorga, sebaliknya kau berani unjuk kurang ajar. Hektometer dasar perempuan liar. Memang kalau kau belum tahu kelihayannya Toa Tuong Tin, kau belum takut. Lihat kalau aku sudah tangkap kau, kau nanti rasakan hukuman Aya, tau bentak Ong Tin. Hukuman apa? Paling juga kau potong leherku, kata si gadis penasaran. Huh, enak saja. Semalam suntuk akanku kerjaika sampai tidak bisa bangun. Fui, orang gila. Awas dengan mulut kotormu kata Kang Sian Hoa marah, sambil meludah saking jijik mendengar bicara yang kotor. Namun si golok besar Ong Tin hanya ketawa hahahi hisraya mainkan goloknya yang istimewa besarnya. Melihat permainan golok Toa Tuong Tin bukannya jago sembarangan, maka Kang Sian Hoa telah melayani dengan sangat hati-hati, jangan sampai kena dikalahkan. Sebab, satu kali ia dikalahkan berarti kesuciannya akan dirusak oleh si golok besar yang kelihatannya sangat bernapsu mengalahkan dirinya. Tidak kecewa Ong Tin memakai gelaran Toa Tuong, si golok besar, karena memang ia sangat pandai memainkan golok besarnya ditambah dengan tenaganya yang luar biasa, si nona terdesak dan merasakan tekanan berat dari rangsakan si golok besar. Hahaha Toa Tuong Tin ketawa melihat si nona terdesak. Anak manis, lebih baik kau jangan buang tenaga percuma. Turut saja Ong Toa ia bersenang-senang di atas ranjang ada lebih baik. Tutup mulut kotormu binatang potong Kang Sian Hoa gemas, berbareng ia gunakan ginkangnya untuk membebaskan diri dari kurungan golok Toa Tuong Tin. Si nona rada jerih juga nampak si golok besar ada sangat tangkas dan hebat sekali menggunakan golok besarnya. Ia mandi keringat juga, khawatir dirinya dirobohkan dan dihina oleh si golok besar. Tiba-tiba ia ingat akan ajaran gurunya tentang Kim Leong Kiam Hoat atau ilmu pedang naga emas, yang hanya mempunyai tiga jurus. Kim Leong Kiam Hoat baru digunakan manakala kalau sedang ketatar oleh lawan dan tidak ada jalan lain untuk mengatasi kepandayan musuh, demikian ada pesan Desan San, gurunya Kang Sian Hoa. Ilmu pedang tiga jurus itu bukannya milik Hong Tong Pei, tapi ciptaannya Desan San sendiri. Ilmu pedang itu diturunkan kepada Kang Sian Hoa, karena si nona dipandang sebagai murid yang berbakat dan jujur, jadi tidak sembarangan ilmu pedang itu diturunkan kepada murid-muridnya Desan San Bat 57. Sampai sebegitu jauh, Kang Sian Hoa belum pernah menggunakan Kim Leong Kiam Hoat, karena belum menemukan tandingan yang alot. Sekarang ia ketemu si golok basar yang hebat ilmu goloknya dan tak dapat diatasi oleh ilmu pedang biasa, maka Kang Sian Hoa terpaksa mengeluarkan ilmu pedang simpanannya itu. Sambil ketawa hahaha, Toa Tuong Tin menggunakan jurus pengu hengcoan atau di tengah telaga melintang perahu, golok besarnya nyelonong kepada si gadis, cepat bukan main. Toa Tuong Tin menduga Kang Sian Hoa akan menangkis dengan pedangnya, karena sudah tidak ada jalan untuk berkelit. Tapi di luar dugaan, si gadis bukannya menangkis, hanya menempel dengan pedangnya meminjam tenaga raksasa dari lawan. Untuk beberapa saat, kedua senjata melekat satu dengan lain. Toa Tuong Tin heran goloknya dapat dihentikan begitu saja, ia kerahkan lewekangnya, namun golok masih tetap tak dapat membebaskan diri dan tempelan pedang si nona, yang bobotnya enteng. Ia tidak menduga, bahwa si nona telah menggunakan ilmu pedang naga emas telah meminjam tenaga raksasa guna menahan goloknya yang berat. Kang Sian Hoa yang untuk pertama kalinya menggunakan ilmu pedang naga emas, merasa sangat kagum akan kelihayaan ilmu pedang tiga jurus itu. Pengah Toa Tuong Tin repot menarik goloknya pulang dari tempelan pedang si nona, sekonyong-konyong pedang si nona bergerak seperti ular naga berkelebatan di depan mukanya, hingga pandangan si golok besar dirasakan kabur. Dengan gugup, ia hindarkan serangan pedang si nona yang mengarah tenggorokannya, Kang Sian Hoa merangsek dan tidak mengasih kesempatan lawan memperbaiki posisinya. Toa Tuong Tin menjadi bingung, ia coba hindarkan serangan si nona dengan bertindak mundur, namun Kang Sian Hoa sangat gesit, dengan satu tabasan menyilang, si gadis telah berhasil membuat kepalanya Toa Tuong Tin menggelinding dari leharnya. Tubuh Toa Tuong Tin yang telan kehilangan kepalanya, otomatis telah roboh di lantai dengan tangannya masih menceka golok besarnya. Sungguh lihai Kim Leong Tiam Hoa dari The San San Kang Sian Hoa telah menggunakan jurus kedua dari ilmu pedang naga emasajaran burunya itu, yang dinamai San Chui Chui Chiu, atau mengejar perahu menurut arus. Puas hatinya Kang Sian Hoa telah menuntut balas akan kematian tunangannya, Liu Tiam Hang dan saudara misalnya Kang Lian Seng. Ia tinggal menyatroni Li In Cong dan anaknya yang telah membinasakan paman, bibi dan keponakannya Kang Kim Kim yang cenaka. Tiga malam kemudian, dengan menggunakan kepandainya yang tinggi, Kang Sian Hoa telah menyatroni rumahnya Li In Cong. Ada beberapa barang kuno Kang Sian Hoa lihat dalam rumah hartawan Li itu, yang ia kenali adayah miliknya Kang Kiam Hoa, pamannya, yang telah dirampok habis-habisan, maka si nona menduga bahwa perampokan itu benar dilakukan oleh Li Kim Chiang dan Toa Tuong Tin. Makin panas hatinya si nona. Dengan care kebetulan sekali Kang Sian Hoa telah mendapatkan ayah dan anak jahat itu sedang berunding dalam kamar tulisnya Li In Cong. Kang Sian Hoa tidak buru-buru membereskan pekerjaannya, ia mencuri dengar dahulu apa yang dipercakapkan oleh dua orang jahat itu. Anak Chiang, kau ajak si buntung itu tinggal dalam rumah kita, apakah tidak membahayakan pada kita nanti? Ia adayah Tan Chiang dan Tan Kim Leong, ayah. Kepandainya sangat tinggi. Sampai sebegitu jauh, aku sudah dapat membohongi dirinya bahwa Kang Kiam Hoa, istri dan cucunya sedang dicari oleh orang wayang kita. Aku ajak ia tinggal di sini, untuk mengalihkan kecurigaannya terhadap kita. Di samping sebagai pembantu kita untuk mengusir musuh kita yang telah membunuh Hong Tin. Hong Tong Li Hiap tidak bisa salah lagi, tentu itu perempuan liar yang mau dikawini oleh si Tiam Hong. Ia sangat lihai, kalau tidak, tentu Toa Tuong Tin tidak terjungkal di tangannya. Ya, kau omong seenaknya saja. Apakah si tangan buntung itu nanti tidak tahu semuanya urusan kita? Kau jangan terlalu meremahkannya, sebab aku lihat in sangat cerdik. Kalau nanti ia tahu semua bencana yang menimpa keluarga Kang dari kita sumbernya, kau ajak ia kemari bukannya jadi pembantu, tapi sebaliknya jadi alkojo untuk keluarga kita. Kau harus memperhatikan ini, anak Chiang. Li Kim Chiang tidak menyahut, ia seperti yang sedang berpikir atas perkataan Seng Ayah. Sesaat kemudian terdengar ia berkata, habis, sekarang bagaimana? Aku tidak senang ia ada di rumah kita, sebab lambat laun ia mesti dapat cium kejahatan kita. Kalau ia tahu, Kang Kiam Hoa, istri dan cucunya mati di tangan kita, pasti ia tidak akan memberi ampun kepada kita, kau tahu. Aku tadinya pikir, kalau urusan budak liar itu sudah selesai dan dibereskan olehnya, pelan-pelan, aku akan mencari jalan untuk pindahkan jiwanya juga menyusul Kang Kiam Hoa. Hahaha terdengar Li Inchong ketawa. Kau mimpi terlalu enak untuk memindahkan jiwanya, anak Chiang. Kita andaikan saja, ini kita andaikan ya, iyalah kalau umpamanya wanita liar itu dapat bertemu muka dengannya dan membongkar rahasia kita, apakah jiwa kita bisa tinggal selamat? Ya, itu memang berbahaya, ayah. Demikian dia dengan tenang Kang Sien Hoa telah mendengarkan percakapan ayah dan anak jahat itu untuk mendapatkan jalan meloloskan diri da'i bencana kematian. Kang Sien Hoa mengintip ke dalam dari renggangan jendela, ia kaget, sebab orang tua yang menjadi ayahnya Kim Chiang itu mukanya seperti muka monyet. Tidak salah lagi orang tua itu adalah orang yang bertengkar dengan Tiam Hang waktu. Siangnya dan malamnya jiwa Tiam Hang telah dikirim ke dunia bakar. Meluap amarahnya si gadis, tapi ia masih dapat menekan supaya jangan terburu nafsu. Sebab dengan terburu nafsu, urusannya malam itu akan gagal. Paling-paling juga ia hanya dapat membunuh salah satu orang jahat itu, tidak dua-duanya, manakala ia terburu nafsu dalam usahanya. Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna, Kang Sien Hoa diam-diam dapat menyelingap masuk ke dalam kamar yang cukup besar itu. Kedua orang itu tidak memperhatikan ada orang masuk, karena mereka sedang asyiknya bicara. Sekarang, sudah terlanjut ia masuk dalam rumah kita, maka kau atur saja perangkap untuk memindahkan jiwanya juga ke lain dunia. Kang Sien Hoa kembali mendengar si orang tua berwajah monyet itu bicara seenaknya saja. Aku akan memperhatikan pesan ayah, sahut Kim Chiang. Berbareng, dengan tiba-tiba Li Inchong telah membungkam. Hingga Kim Chiang menjadi heran seng ayah diajak bicara, diam saja. Itulah Kang Sien Hoa yang telah mencintilkan sebutir senjata rahasianya Tie Tian Chu, biji teratai besi, dengan tepat sekali mengenai jalan darah di pundaknya Li Inchong, hingga si orang tua jahat tak bergerak duduk di kursinya. Baru saja Kim Chiang bangkit hendak menggoyang-goyangkan tangannya seng ayah, tiba-tiba ia kaget mendengar suara ketawa empuk. Kapan ia menoleh, tidak jauh darinya, ada berdiri seorang perempuan dengan pedang di punggungnya tengah ketawa geli. Manusia jahat bentak, si Nona, bukan lain Kang Sien Hoa adanya. Syukur Tian sudah mengutus aku siang-siang kemari, kalau tidak, entah berapa banyak dosa lagi kau akan lakukan. Aku Kang Sien Hoa, keponakan dari Kang Kiam Hoa, datang hendak menagih jiwa kepadamu. Kaget bukan main Kim Chiang saat itu, kalau ada lobang untuk menghilang, mungkin ia sudah menghilang saking takutnya menghadapi si gadis. Ia tahu kepandainya si Nona ada sangat tinggi, maka harapan untuk meloloskan diri sangatlah tipis. Tapi dasar orang licik, ia unjuk wajah yang tidak gedar sedikitpun. Ia berkata, Nona Kang, kau datang untuk menuntut balas Kang Kiam Hoa memangnya Kang Kiam Hoa mati di tangan keluar gali? Sebal Kang Sien Hoa mendengar perkataan Kim Chiang. Sudah terang ia mendengar dengan telinga sendiri perihal kejahatan, sekarang masih mau diputar duduknya urusan. Ia membentak, manusia jahat. Jangan banyak putar perkara. Aku barusan sudah mendengarkan habis apa yang kalian anak dan ayah bicarakan. Mencelos juga hatinya Kim Chiang. Tadinya ia hendak menyangkal, tidak taunya pembicaraannya barusan sudah diketahui semuanya oleh si Nona. Namun, ia tidak mau unjuk kelemahan, sambil keluarkan dingusan di hidung, ia berkata, Nona Kang, kalau kau sudah tahu, pasti kau juga dapat memikirkan kekejaman kita terhadap lawannya. Maka, aku minta kau tidak mencampuri urusannya Kang Kiam Hoa. Kalau kau tidak mau celaka oleh karenanya. Hihihi. Si Nona ketawa. Kematian sudah di depan mata, masih mau buka mulut besar lagi, apa gunanya? Kau jadi benar-benar mau berurusan dengan kami, keluar gali? Aku datang memang hendak berurusan dengan keluar gali, aku datang hendak minta dua kepala ayah dan anak. Maka, sebelum aku turun tangan lebih baik kau gorok leher sendiri mungkin ada lebih baik untukmu. Lekas. Hektometer. Memangnya aku Li Kim Chiang bisa dimainkan oleh orang-orang mengejek Li Kim Chiang. Kang Sian Hoa sudah tidak sabaran, ia sebal melihat lagaknya si pemuda jahat, ia lolos pedangnya dan menyerang Kim Chiang. Yang diserang tidak tinggal diam, ia lekas menyebar sebatang pedang yang digantung ditembok. Dengan pedang itu, ia menangkis dan dalam kamar itu terjadilah pertempuran antara Li Kim Chiang dan Kang Sian Hoa. Kim Chiang pandai bersilap dengan pedang, namun menghadapi Hong Tong Li Hiap, terang ia kewalahan. Baru saja pertandingan berjalan sepuluh jurus, ia sudah keteter dan mencari jalan untuk lari. Ia menyayangkan ayahnya tertotok, kalau tidak, tentu dapat membantu ia mengeroyok Kang Sian Hoa. Ia lihat jalan melewati pintu tidak mungkin, adalah jalan yang melalui jendela ada memberi harapan besar ia akan dapat lolos dari kematian. Maka, sembari bertempur, ia mendekati jendela. Begitu ada kesempatan ia anjot tubuhnya melesat melalui jendela dengan ilmu yang cukat lim atau walet terbang keluar dan hutan. Ia sangat gesit melarikan diri, namun, si Nona lebih gesit lagi melontarkan senjata rahasianya, sebutir Tia Lian Chu. Telah menyambar Kiekut Hiat, Hiat Chu, jalan darah, pada bahu kanannya, hingga Kim Chiang rasakan kesemutan di bagian itu. La turun di luar kamar seperti dibanting, karena badannya lumpuh kena ditotok biji teratai besi si Nona. Mau lari? Hai hai si Nona mengejek, ketika ia menyusul melewati jendela dan dapatkan si penjahat tidak dapat melarikan diri. Li Kim Chiang putus asa, ia hanya tinggal menantikan nasibnya saja. Ia tak usah menanti lama, sebab pedangnya si Nona begitu berkelebat lantas kepalanya menggelinding jatuh di lantai. Keng Sian Hoa kemudian loncat masuk pula dalam kamar, di mana pedangnya tidak mengasih kesempatan pada Li In Chong bicara, sekali berkelebat kembali kepala manusia menggelinding jatuh dan darah hidup memiembur dari leher. Puas hatinya si Nona telah melakukan pembalasan yang berhasil. Setelah membersihkan sebentar pedangnya, lainnya keluar dari kamar. Baru saja ia jalan belum berapa langkah, ia telah dihadang oleh beberapa orangnya Li In Chong, sehingga terbit pertempuran seru. Namun orang-orang itu tidak punya guna, seenaknya saja si Nona kerjakan pedangnya dan mereka lantas pada lari simpang siur. Dalam rumah Li In Chong menjadi panik atas kedatangan pembunuh. Suara renang gerung-gerung menangisi kematian Li In Chong dan anaknya sangat riuh, sedang teriakan maling-maling dari kawanan centeng Li In Chong terdengar ramai, sehingsa Kim Leong yang sedang asyik membaca buku telah menjadi kaget dan lompat keluar untuk menguber si penjahat. Karena si penjahat ternyata adalah Kang Sian Hoa, wanita yang Kim Leong sangka buwe yang dalam rumah makan. Demikianlah penuturan Kang Sian Hoa kepada si tangan tunggal Tan Kim Leong. Anak muda kita mengangguk-anggukan kepalanya dan menghela nafas beberapa kali. Ia berduka atas kematiannya Kang Kiam Hoa, istri dan cucunya dan benci kepada Kim Chiang dan ayahnya yang sangat kejam. Kalau saja tidak Kang Sian Hoa yang memergoki perundingan jahat dari ayah dan anak itu, pasti Kim Leong kena perangkap dan jiwanya dikirim ke dunia baka dengan penuh penyesalan karena ia tidak berdosa. Sungguh heran aku, kata Kim Leong tiba-tiba kepada si nona. Herannya kenapa, toh aku tanya Kang Sian Hoa kepingin tahu. Heran, dalam dunia ada orang-orang sekejam Kim Chiang dan ayahnya. Aku tadinya mengira mereka itu adalah orang-orang dermawan, lantaran aku lihat sendiri mereka telah menerma beras kepada penduduk miskin, tidak taunya itu hanya siasat saja untuk menutup perbuatan mereka yang sebenarnya busuk. Kang Sian Hoa ketawa mendengar perkataan Kim Leong. Makanya, toh aku, kata si nona. Dalam dunia Kang O, kita harus berhati-hati, jangan buru-buru menilai kebaikan orang karena paras cakap dan tangan terbuka. Sebab kesudahannya kita dibikin kecele oleh pandangan kita itu, seperti yang terjadi dengan Kim Chiang. Kembali terdengar Kim Leong menghela nafas. Ia manggut-manggut, tapi matanya melirik kepada si nona yang tengah mengawasinya. Mereka beradu pandangan, entah bagaimana keduanya kemudian pada tundukan kepala. Kueing telah meneruskan perjalanannya dengan pikiran hampa, ia menuju ke Sin Chowatong untuk mengasingkan diri, di sana ia dapat bertapa bersama-sama dengan si ular raksasa yang menjadi sucinya. Mengingat akan nasihat-nasihat ia-ia-nya, Popo dan Ong Pok, agar ia tabah menghadapi goncangan jiwanya, maka ia kuatkan hatinya telah kehilangan tiga gadisnya, Bue E Hyang, Eng Lian dan Leng Xiong yang sangat ia cintai. Seberapa bisa, ia coba hilangkan dari ingatannya tiga gadis itu, namun ia tidak dapat menghapuskan bayangan tiga gadis lincah itu dari kelopak matanya. Apabila terbayang-bayang, bagaimana mesranya pergaulannya dengan mereka itu, Kueing tak dapat menyangkalnya. Semua itu telah berlalu, berlalu untuk tidak balik kembali pikirnya. Kueing masih sangat muda, usianya belum masuk 20 tahun, parasnya sangat cakep, sebenarnya ia masih dapat mencari pasangan gadis yang bagaimana eloknya juga, namun pikirannya telah gelap dan kacau dibikin patah oleh tiga gadisnya, maka pikirannya menjadi dingin dan menganggap gadis-gadis lainnya juga bukan menjadi jodohnya. Satu-satunya hiburan untuknya adalah ia hendak mengasingkan diri bersama-sama dengan sucinya dalam goa ular, la akan meyakinkan lewekang dan kepandayanya lebih tekun pula di dalam goa yang sunyi itu. It's in keng ia mau apalkan lagi, sehingga isi dari kitab mujijat itu seperti sudah pindah dalam otaknya. Pikirnya, selanjutnya ia tidak ingin mencampuri pula urusan dunia Kang O? Maksudnya memang sederhana, namun guratan nasib maunya lain, masih banyak kepusingan yang dialami oleh Kueing di kemudian hari. Demikian, selagi ia enak-enak jalan, tiba-tiba dari semak-semak gerombolan telah menyambar enam batang anak panah saling susul ke arahnya. Kueing berlagak pilon, tapi begitu anak panah itu datang dekat, ia sudah hulur tangannya dan enam batang semuanya telah kena ditangkap olehnya, kemudian dilemparkan begitu saja. Lepas lagi, lepas lagi Kueing mendengar orang berseru, menyusul enam batang pula melayang saling susul mengarah tenggorokan pemuda kita. Kali ini Kueing mendongkol juga, sebab begitu ia tangkap enam batang anak panah itu, ia lontarkan ke arah dari mana datangnya senjata itu, segera terdengar jeritan saling susul dan orang pada lari simpang siur. Hahaha! Berandal buta Kueing menggerendeng dan jalan terus. Belum beberapa jauh ia bertindak, Kueing dihadang oleh sepuluh orang yang bersenjata golok. Satu di antaranya berkata, sahabat, jalan perlahan sedikit. Kueing menghentikan jalannya, dan mengawasi kepada orang yang menegur tadi. Orang itu wajahnya jelek, banyak tanda cacat bekas senjata tajam, rupanya seperti seorang kawakan dalam dunia kejahatan. Kau mau apa menahan aku yang sedang jalan? Tanya Kueing. Anak muda, kau boleh jalan terus, asal buntelanmu kau tinggalkan jawabnya. Kueing ketawa gelak-gelak, hingga membuat orang itu mendengkol. Kau tertawakan apa? Bocah bentaknya. Aku tertawakan kalian menghadang di depanku apa-apaan? Orang itu heran melihat Kueing sedikit juga tidak menunjukkan rasa takut dihadang oleh mereka yang semuanya pada membawa golok. Bocah, kau siapa tanyanya? Hek Bin Sintong jawab Kueing. Hahaha, orang itu tertawa gelak-gelak. Kau mau gunakan pengaruhnya Hek Bin Sintong, mana kena di depan aku Hek Bian Chiaw Kui? Kalau kau Hek Bin Sintong, paling sedikit wajahmu tidak beda dengan wajahku yang terkenal hitam. Hahaha. Kueing ketawa geli nampak orang tidak percaya bahwa ia adalah Hek Bin Sintong. Memang juga mana orang mau percaya, julukannya si bocah sakti muka hitam, namun wujud mukanya putih cakap. Sekarang bagaimana tanya Kueing, seperti tidak tahu maksudnya kawanan penjahat itu. Tinggalkan barang-barangmu, baru kau boleh lewat dari sini. Kalau begitu, aku harus tanya temanku dahulu. Mana temanmu tanya si muka hitam, Hek Bian, Chiaw Kui? Ada, ini dianya sahut Kueing bergurau seraya kasih unjuk sepasang tinjunya. Bocah selaka, kau berani men gila di depan Hek Bian Chiaw Kui bentak si maka hitam marah. Berbareng, ia perintah orang-orangnya mengurung Kueing. Kau hanya sepuluh orang, mana enak kita men petak menghina Kueing. Hek Bian Chiaw Kui melengat. Ia tidak menduga si bocah demikian tembrang. Tangkap lekas ia memberi komando. Segera orang-orangnya telah menyerbu pada Kueing, namun dengan tertawa halus hehehe si bocah dengan lincah telah meloloskan diri dari seragapan mereka. Hek Bian Chiaw Kui heran sembilan orangnya tidak bisa apa-apa terhadap bocah. Keluarkan senjata, tebas mampus saja ia memberi komando. Serentak saja orang-orang itu pada meloloskan goloknya dan mengepung Kueing dengan wajah beringas menakuti. Sebenarnya lebih baik Chiaw Kui jangan memberi komando orang mencabut senjata, sebab oleh karenanya Kueing jadi mendongkol. Dengan satu kebasan lengan baju, lima orang di antaranya telah terpelanting kehilangan imbangan, goloknya pada terpental dari cekalannya. Melihat itu, yang lainnya menjadi jari. Hek Bian Chiaw Kui sendiri berdiri bengong. Ia tidak menduga Kueing mempunyai kepandayan demikian tinggi. Sebelum ia bergerak, tiba-tiba Kueing lompat dan mencekal tangannya. Ia rasakan jern-jeran seperti terkena strom listrik tangannya yang dicekal itu. Saking tidak tahan, ia berkau-kau minta ampun-ampun Chiaw Hiap, ampun, keluhnya. Melihat pemimpinnya dikuasai lawan, orang-orangnya Chiaw Kui hanya menonton saja, tidak berani turun tangan. Mereka jari melihat kepandayanya Kueing yang hebat. Tapi tidak urung di antaranya ada yang lapor ke markasnya tentang kejadian tersebut. Sudah berapa lama kau berkeliaran dengan konco-koncomu membuat susah orang lewatannya Kueing? Belum lama, baru saja 4 bulan, ampun Chiaw Hiap jawab Chiaw Kui. Apakah kau yang menjadi kepalanya tanya Kueing lagi? Bukan, aku hanya pemimpin nomor 3, masih ada to aku. Dan Jikoku. Bagus, antar aku kesana kata Kueing seraya menyeret Chiaw Kui. Namun, belum mereka bertindak, terdengar suara ketawa yang disusul dengan kata-kata, orang muda, benar-benarkah telah makan nyalinya harimau. Berani membentur Hounia Sam Kui. Lekas kau lepaskan cekalanmu pada Samte, mungkin kami masih dapat memberi ampun atas kelakuanmu. Kueing menoleh ke arah orang yang sedang bicara, ia lihat orang yang berbicara itu potongannya gagah dan keren. Suaranya juga mengandung lewekang lumayan, entah siapa orang yang baru datang itu. Tapi, Kueing tak usah menanya lagi, sebab Chiaw Kui melihat saudaranya datang hendak menolongnya, sudah lantas berteriak. Jiko, tolong. Ia itu ternyata adalah Jiko, kakak kedua, dari Hounia Sam Kui, tiga seran dari Bukit Harimau, yang bernama Gowin bergelar Hounia, si cakarmacan. Ia pandai. Menggunakan Hounia Kang, tenaga mencakar harimau, dan sangat telengas kalau sedang mengerjai musuhnya. Aku kira siapa, tidak taunya hanya Jiko saja yang datang, menyindir Kueing. Mana toakonya? Lekas panggil sekalian, supaya aku dapat membereskan sekaligus. Perkataan Kueing tentu saja tidak bisa diterima oleh telinganya si cakarmacan. Harimau Gowin, maka setelah membentak, ia menerjang kepada Kueing yang masih menguasai Chiao Kui. Ia berkelit dengan masih mencekal tangan si muka hitam. Biasanya, sekali menyerang dengan cengkeraman mecannya, Gowin bikin musuhnya tidak berdaya. Dengan kepandaiannya itu, ia dapat meremas hancur dada lawannya. Tapi, kali ini ia ketemu Kueing, benar-benar ketemu batunya, karena cengkeramannya gagal. Ia penasaran dan menyerang lagi. Kali ini, ia menyerang terburu napsu hingga Kueing dapat kesempatan untuk menendang selangkangannya hingga terpental dan jatuh tidak bangun lagi. Ia pingsan, karena kebetulan, alat vitalnya yang kena ditendang. Putus harapan Chiao Kui melihat dengan dua gebrakan saja, jikonya dibikin tidak berdaya oleh Kueing. Bocah liar, kau jangan ketawa dulu tiba-tiba orang berkata. Ketika Kueing ketawakan Gowin yang ditendang mental dan tidak bangun pula. Kueing mengawasi orang yang berkata barusan. Ia ternyata ada yah orang yang berperawakan kurus tinggi, usianya dikira lima puluhan. Matanya melesak ke dalam bersorot tajam sekali, menandakan lewekangnya cukup tinggi. Siapa kau tanya Kueing? Aku tok Kui Chia Sem, to aku dari Hounia Sem Kui, sahutnya. Bagus kau sudah datang, kata Kueing te uang tenang saja. Bagus kau belum keburu lari menyindir Chia Sem. Kueing ketawa mendengar perkataan orang. Ia lantas berkata, untuk menandingi kau, kenapa aku harus tinggal lari? Memangnya kau ada punya kepala dua dan delapan tangan? Hahaha tidak nyana ada bocah yang bernyali begini besar Chia Sem mendengus. Kueing lihat orang itu seperti memandang rendah dirinya, maka ia berkata pula, macam kau, biarpun ada sepuluh lagi, juga tidak nanti aku tinggal lari. Chia Sem melengak. Ia gusar, lalu membentak. Bocah kurang ajar, akan kukasih hajaran untuk perkataanmu yang jumawa. Menyusul perkataannya, ia menyerang dengan jurus elang lapar menyambar kelinci.